Ada yang bilang bahwa beragama itu pakai iman, pakai hati Tidak pakai pikiran, tidak dipikir dulu tapi langsung diterima Itu gimana? Beragama, Nabi bersabda begini Apakah kita ingin menentang Nabi? Nabi bersabda bahwa Agama itulah akal, tidak beragama orang tidak beragama Dalam proses penyempurnaan diri kita, kita harus mengerahkan seluruh potensi yang diberikan Tuhan kepada kita Diri kita meliputi banyak hal yang luar biasa Ada dimensi akliyah, ada dimensi kemudian nafsaniyah pada kita Ada tingkatan lagi pada tingkatan nafsaniyah kita itu ada yang disebut dengan Al-Sadr Ada yang di dalam Sadr itu ada yang disebut dengan Al-Qalab Di dalam Al-Qalab itu ada yang disebut dengan Fuad Di dalam Fuad itu ada yang disebut dengan Ab-Domir Di dalam Domir itu ada yang disebut dengan Lub Di dalam Lub itu ada yang disebut dengan Lubul Lubab Di dalam Lubul Lubab itu ada yang disebut dengan Sir Semua itu memiliki keluar biasaan Memiliki maksud tersendiri pada diri kita Jadi ada akal sendiri memiliki tingkatan yang luar biasa Penyempurnaan diri orang tidak akan sempurna Kalau dia hanya mengerahkan satu bagian saja Orang hanya menggerahkan akalnya saja Tanpa melibatkan kemudian kekuatan kolbiyahnya Dia tidak akan sampai kemana-mana Dia tidak lebih hanya melihat kemudian sesuatu yang terbatas Tapi seseorang yang menanggalkan akalnya Mengesampingkan akalnya dalam dengan menggunakan hatinya semata Dia seperti masuk ke dalam rimba tanpa membawa peta apapun Karena itu mengerahkan seluruh daya yang Tuhan berikan Dalam proses kehidupan kita Adalah bagian dari proses penyempurnaan diri kita Salah satu saja kemudian Tuhan memberikan kemudian daya-daya Ada daya amarah Ada daya kerinduan Ada daya kelembutan Ada daya kasih sayang Semua bagian dari daya itu Harus disempurnakan Setiap daya itu digunakan pada tempatnya yang tepat Itu akan memberikan kebaikan Jangan pernah mengira bahwa daya amarah itu sesuatu yang buruk Tuhan berikan itu untuk menjaga diri kita Agar kita dapat berkembang dengan baik Luar biasa Ustaz Kita mohon doa dari Ustaz dulu sebelum kita tutup Baik Sekiranya kami tidak mengenalmu Maka kami tidak akan mengenal Rasul Ya Allah kenalkan kami pada Rasul Sekiranya kami tidak mengenal Rasul Maka kami tidak akan mengenal hujah Ya Allah kenalkan kami pada hujah Sekiranya kami tidak mengenal hujah Maka tersesatlah kami dalam agama kami Janganlah engkau sesatkan kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Khalid al-Walid yang sudah menyampaikan penyerahan ilmiah pada kita Tenggungan tasawuf yaitu tentang petafakur Kita akan berlanjut kembali pada pekan depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh